Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wandiswan Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan tips kepada kalian tentang bagaimana cara agar AC kalian cepat dingin Oke, tapi sebelumnya ya, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, yuk silahkan klik tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu update video-video terbaru dari saya Oke teman-teman, langsung aja yuk simak video saya berikut ini Banyak dari kalian yang bertanya kepada saya ya, bang kenapa kok AC saya ini lama dinginnya Atau bang kenapa ya AC saya pas 5 menit baru dingin Nah teman-teman, bagi kalian yang mengalami kendala seperti itu Nah disini saya akan memberitahukan tentang cara menyetting AC agar cepat dingin Yang pertama adalah disini kalian bisa langsung pilih mode cool ya teman-teman Kodenya seperti ini, yaitu seperti salju Nah lalu kalian pilih suhunya itu di bawah 20 atau suhu 16 derajat celsius Nah kalian bisa pilih suhu 16 ya teman-teman Dan setelah itu kalian bisa atur funnya teman-teman Disini funnya yang harus kalian atur adalah 3 Ingat ya level 3 loh teman-teman funnya Nah setelah itu kalian bisa atur swingnya Kalau kalian ingin dinginnya itu merata Maka kalian atur swingnya itu ke segala arah Atau yang logonya seperti ini ya teman-teman Nah teman-teman, dengan settingan seperti ini pun AC kalian sudah cepat dingin Yaitu mode cool, suhunya 16 derajat celsius Dan swingnya itu ke segala arah Atau kalau kalian tidak mau men-setting seperti ini Kalian bisa langsung pencet tombol turbo Nah tombol turbo ini fungsinya itu untuk memaksimalkan kinerja AC Jadi AC itu cepat dingin Oke teman-teman mungkin ini saja ya Cara men-setting AC agar AC kalian cepat dingin Yaitu disini dengan mode cool Lalu funnya itu nomor 3 Suhunya itu 16 derajat celsius Dan swingnya itu ke segala arah Atau kalau tidak kalian bisa langsung pencet tombol turbo Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya Tentang bagaimana cara mengatur AC anda Sehingga cepat dingin Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and share video saya Agar lebih bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton